Ketua DPRD Jabari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari menyambut baik rencana Gubernur Jawa Barat mendirikan sekolah politik perempuan. Menurutnya sekolah tersebut akan mempercepat peningkatan kualitas perempuan dan membuat permasalahan perempuan yang takut berpolitik menjadi bersaing dan lebih mampu memperjuangkan harapan perempuan. Ya kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur karena peningkatan kapasitas perempuan dengan sekolah politik ini kan akan lebih cepat ya mempercepat bagaimana perempuan-perempuan ini dibekali ilmu politik yang saya yakin ini akan membuat tadi permasalahan kalau masih ada masalah perempuan takut politik. Perempuan takut politik dengan sekolah politik kami yakinkan akan menciptakan, melahirkan perempuan-perempuan yang akan lebih fight, lebih apa sih, lebih mampu berjuang untuk bersaing di dunia politik. Dan tentunya saya yakin tidak sedikit teman-teman di legislatif yang perempuan ini juga melakukan perjuangan yang luar biasa untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan perempuan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencetuskan usulan pembuatan sekolah politik perempuan dalam pelatikan DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat. Usulan tersebut diucapkannya berdasarkan hasil kajian saat ini banyak orang yang ingin masuk ke dunia politik tapi bingung dengan ilmunya. Dirinya pun berharap dengan pendirian sekolah politik perempuan partisipasi perempuan dalam berpolitik meningkat. Nah, salah satu usulan saya, saya memberikan ide untuk mendirikan sekolah politik perempuan. Jadi, disambut baik, mungkin pertama di Indonesia nanti, karena hasil kajiannya ternyata orang itu pengen masuk-masuk ke politik tapi bingung ilmunya bagaimana cuma hak. Nah, itu kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu tingkat partisipasi naik sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi matalah. Saat ini, DPRD Jawa Barat terus mendukung peningkatan kapasitas perempuan diantaranya dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk perempuan. Selain itu, menurut Ine Purwadewi Sundari yang juga merupakan anggota Dewan Kehormatan DPD KPPI Jawa Barat, anggaran yang diajukan DPRD Jawa Barat sebanding dengan yang dilakukan partai politik dalam rangka mencapai kuantitas kader yang akan terjun di kancah politik.